Bismillahirrahmanirrahim kita akan lanjutkan dalam prakteknya resistor yang ada di pasaran ada berbagai macam jenis atau bentuk kita sudah mengenal resistor seperti ini yang punya garis-garis gelang-gelang warna seperti ini kebetulan yang digambarkan disini dirangkai dengan kertas ini digunakan untuk produksi masal supaya mudah dipegang oleh robot, maka dipasang di kertas seperti ini ada lagi yang jenisnya kecil seperti ini bentuknya namanya SMD ini resistor yang dipasang disini ini sangat ringkas sangat kecil sekali ini pada alat-alat yang butuh portabilitas yang sangat tinggi misalkan handphone laptop headphone dan lain-lain sebagainya maka diperlukan peralatan yang kecil maka kalau dipasang resistor sebesar ini tentu akan tidak muat alatnya jadi besar maka kecil seperti ini kemudian ada lagi resistor yang dibutuhkan untuk daya yang tinggi misalkan untuk amplifier pengeras suara yang butuh daya besar maka ini yang dipakai disini ada tulisan 5 watt 0,01 ohm berarti ini adalah cuma 0,01 ohm mampunya adalah 5 watt ini adalah yang untuk besar ada lagi yang lebih besar lagi karena biasanya kalau hambatannya besar jadi panas maka dipasang pendingin seperti ini ini juga resistor juga ini wattnya bisa lebih besar lagi oke kita lanjutkan ada lagi jenis resistor yang bisa diubah-ubah nilainya bukan tetap tapi bisa diubah-ubah contohnya dalam potensio ini ini untuk mengeraskan mengecilkan volumenya amplifier misalkan di radio di tape recorder untuk mengeraskan mengecilkan itu memakai resistansi yang bisa diubah-ubah ada banyak jenisnya ada yang diputer seperti ini ada yang digeser seperti ini lambangnya adalah seperti ini kalau kita lihat dalamnya maka ada yang dibuat dari karbon seperti ini ada lagi yang untuk daya-daya besar dibikin dari kawat nikelin kawat nikelin yang menggilap itu sehingga tidak mudah terbakar resistansi seperti ini selain mempunyai nilai resistansi dia juga memiliki induktansi karena kumparan ada lagi yang bisa dirubah-rubah tapi tidak terus-terusan kalau untuk mengecilkan membesarkan volume tentu orang tergantung dari suasana dan keadaan bisa dibesarkan dikecilkan tapi ada untuk setting saja untuk mencari nilai awal saja maka orang memakai ini namanya trim pot bisa di trim trimmer maksudnya di trim di openg pakai openg ini diatur resistansinya berapa kemudian kalau sudah sudah dipasang terus namanya trim pot kalau ini potensiometer ini trim pot itulah resistor kita akan lanjutkan dalam bahasan yang lain kemudian kemudian kemudian